Polisi mengatakan bahwa dia menjalankan perjalanan dengan ayahnya, Anthony Fusco, kemarin. Steven Plato berjalan-jalan berjalan-jalan setelah mencari anak-anak dan menikmati mereka. Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau bercerita tentang kisah yang perih. Kisah kehidupan rumah tangga yang dibangun karena menurut gue ini usia yang terlalu muda hingga masih banyak emosi yang tidak stabil di situ. Makanya akhirnya terjadi kisah ini yang berakhir dengan sangat mengerikan. Kisah ini bermula di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Tahun 1995 ada seorang lelaki yang bernama Stephen Paddle dan seorang perempuan yang bernama Alyssa. Stephen ini berusia 20 tahun kala itu. Sedangkan si Alyssa ini berusia 15 tahun. Mereka pacaran. Pacaran 2 tahun sampai akhirnya Alyssa pun hamil. Jadi berarti dia hamil pada usia 18 tahun ya. Dia melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Dennis. Dennis ini lahir dengan sehat, gemuk gitu ya. Lucu gitu ini anak. Nah, saat itu pasangan ini belum nikah gitu. Mereka hanya melakukan kumpul kebu dan mereka pun memutuskan tinggal bersama di satu rumah di Virginia itu. Seperti layaknya para pasangan yang menikah muda dengan emosi kurang stabil gitu ya. Mereka akhirnya sering cekcok. Mereka berantem tiap hari. Sampai si Stephen ini ternyata adalah tipe pria yang ganas gitu, galak gitu. Dan dia tidak segan-segan kalau sedang berantem sama Alyssa ini ya. Dia melampiaskan kemarahannya kepada si bayi, si Dennis. Dia sering mencubitnya, bahkan dia sering memukulnya si bayi itu sampai badannya lebam-lebam. Dan kalau marahnya sudah memuncak, marah banget. Ini si baby-nya ini dimasukin kulkas sama Stephen ini ditutup kulkasnya gitu. Untung itu ketahuan sama Alyssa. Kalau nggak ketahuan ini udah meninggal nih anak ya. Akan tetapi ya dengan setiap hari yang kerjanya berantem terus dan kasar banget si Stephen ini. Ujung-ujungnya mereka malah menikah loh guys. Mereka mau-maunya si Alyssa. Disinilah kita tahu apa artinya tai kucing rasa coklat itu ya disini ya. Luar biasa udah kayak gitu masih mau aja diajakin nikah gitu. Nah setelah mereka menikah ternyata bukannya semakin membaik ya kehidupan rumah tangga mereka gitu. Malah mereka ini semakin kacau dan semakin merasa bahwa mereka tidak sanggup untuk merawat bayi. Mereka belum siap untuk mempunyai bayi gitu. Akhirnya mereka pun merelakan anaknya untuk diadopsi oleh orang lain. Saat itu Dennis ini diadopsi oleh pasangan yang bernama Anthony dan Kelly Fusco. Jadi sejak diadopsi oleh pasangan ini ya Dennis ini dirawat dengan penuh kasih sayang. Anthony dan Kelly ini menganggap Dennis ini benar-benar anak kandungnya gitu loh. Jadi benar-benar menyayangi. Sampai akhirnya Dennis diganti nama oleh keluarga ini menjadi Kathy. Kathy Fusco. Mereka pun kemudian pindah ke negara bagian New York. Kemudian waktu berlalu sampai tahun 2007. Saat itu adalah 10 tahun ya setelah si Elisa ini melahirkan Dennis gitu. Pada saat itu pasangan Stephen dan Elisa merasa bahwa mereka sudah siap untuk memiliki anak. Hingga akhirnya si Elisa pun melahirkan anaknya yang kedua. Terus tahun 2012 Elisa pun melahirkan lagi anaknya yang ketiga. Kemudian waktu berlalu lagi sampai tahun 2016. Saat itu Kathy Fusco anak angkat ini sudah beranjak dewasa. Dia sudah berusia 18 tahun. Nah rupanya orang tua angkat dari Kathy ini tidak menyembunyikan siapa sebenarnya Kathy gitu loh. Jadi mereka dari awal sudah memberitahukan bahwa Kathy ini sebenarnya adalah anak angkat. Makanya pada saat si Kathy sudah dewasa secara alami dan mudah pasti gitu ya si Kathy ini mencari siapa orang tua kandung yang sebenarnya. Hingga dia mendapatkan informasi bahwa bapaknya bernama Stephen Paddle dan ibunya bernama Alisa. Dia pun mencari-cari info di media sosial sampai akhirnya menemukan kedua orang tuanya. Saat itu si Elisa berusia 36 tahun dan si Stephen berusia 42 tahun. Setelah itu mereka pun berkomunikasi lewat media sosial. Komunikasi berjalan baik sejak saat itu. Pada saat itu si Kathy ini masih SMA sih ya. Tapi setelah lulus SMA dia memang tadinya berencana untuk kuliah di New York. Akan tetapi setelah dia menemukan informasi keberadaan orang tuanya. Dia pun memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah orang tua kandungnya. Dia pindah ke Virginia. Hingga kemudian pada bulan September tahun 2016 Kathy pun tinggal di rumah keluarga ayah ibu kandungnya gitu. Nah rumah mereka ini kecil. Rumah Stephen ini cuma ada dua kamar. Ternyata Alisa dan Stephen ini meskipun tapak harmonis ketika si Kathy datang. Mereka ini kerjanya berantem terus gitu. Sampai belakangan ini mereka sudah pisah ranjang. Si Stephen tidur di kamar satunya. Si Alisa di kamar satunya. Sehingga pada saat Kathy datang akhirnya diatur si Stephen tidur bersama Kathy. Stephen tidur di lantai. Kathy diranjang. Sedangkan Elisa tidur bersama kedua anaknya yang lain gitu. Kemudian pada bulan November tahun 2016. Akhirnya Alisa ini sudah tidak tahan lagi. Akhirnya guys sudah tidak tahan. Dia minta cerai kepada si Stephen. Karena dia mencurigai juga bahwa Stephen ini punya selingkuhan gitu loh. Perasaan seorang istri gitu ya. Kadang kayak punya indra kenam gitu. Tahu bahwa suaminya ini kayaknya berselingkuh gitu. Akhirnya benarlah terjadi perceraian diantara Stephen dan Alisa. Akibat perceraian itu anak mereka pun dibagi-bagi ya. Saat itu si Kathy ikut bapaknya. Sedangkan dua adiknya Kathy ini ikut ibunya. Pasca perceraian itu tahun 2017 bulan Mei ya. Ada beberapa barang mirip Kathy yang ikut kebawa oleh Elisa gitu. Nah disitu ada buku harian dari Kathy. Karena ibunya kepo gitu ya. Akhirnya buku harian pun dibuka dan dibaca isinya. Saat itu terbukalah satu rahasia yang sangat mencengangkan. Ternyata benar apa yang dicurigai oleh Alisa. Bahwa suaminya ini telah melakukan perselingkuhan. Dan memang perselingkuhan inilah yang menyebabkan mereka berdua itu kemudian bercerai ya. Ternyata selingkuhan dari Stephen ini adalah anak kandungnya sendiri yaitu Kathy. Elisa langsung shock. Shock dia marah. Kemudian dia pun langsung mendatangi rumah Stephen sama Kathy. Begitu sampai rumah Stephen shocknya bertambah lagi. Karena melihat ternyata Kathy ini sudah hamil. Hamil oleh si Stephen. Mengetahui hal itu langsung Elisa ini menghubungi pihak kepolisian Virginia. Pada saat itu kepolisian langsung datang memang ya. Langsung membawa mereka ke kantor polisi. Cuman pada saat itu di Virginia tidak ada hukum yang mengatur tentang undang-undang hubungan sedarah gitu loh. Makanya meskipun sudah dibawa ke kantor polisi ditanyai segala macem ini Stephen sama Kathy pun akhirnya dibebaskan. Udah gitu aja. Dan lagi polisi ini menganggap bahwa hubungan ini tidak ada unsur kekerasan dan tidak ada unsur pemerkosaan di dalamnya gitu. Jadi berlandaskan suka sama suka. Aturan di Virginia ini ya menyangkut tentang hubungan sedarah ini hanya mengatur tentang apa ya. Kalau menikah itu baru nggak boleh gitu. Baru melanggar hukum. Tapi kalau hubungan aja gitu itu tidak melanggar hukum gitu loh. Aneh nggak guys? Ini aneh banget nih. Kemudian pada bulan Juli tahun 2017 Stephen dan Kathy ini nekat untuk melanjutkan hubungan mereka dengan melangsungkan pernikahan. Padahal mereka tahu ya meskipun hubungan bersedara boleh akan tetapi tidak boleh menikah gitu kan. Tapi mereka nekat untuk melakukan pernikahan dengan syah dengan cara mengelabui identitas mereka. Hingga pernikahan mereka pun dianggap legal. Pada saat pesta pernikahan itu ya ini sampai dipestain segala macem gitu loh. Ini aduh bener-bener deh. Bukannya malu apa gimana nutupin nggak dipestain guys. Bahkan sampai orang tua angkat Kathy ini diundang gitu ke pesta pernikahan mereka. Pada saat itu memang orang tua angkat dari Kathy ini apa ya mereka merestui akhirnya gitu. Karena mereka beranggapan ya gimana lagi nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Setelah pernikahan itu pada bulan September tahun 2017 akhirnya lahirlah anak mereka berdua ini yang bernama Bennett. Nah waktu berlalu sampai Januari 2018. Serapat-rapatnya bangkai disimpan itu akhirnya akan tercium juga. Begitu juga kebobrokan kedua pasangan ini ya. Akhirnya pihak hukum pun atau polisi mengetahui bahwa mereka ini telah melangsungkan pernikahan sedarah. Karena hal itu dilarang pernikahan sedarah dalam hukum Virginia. Mereka berdua pun kemudian ditangkap. Setelah mereka ditangkap itu tidak melanjutkan ke pengadilan segala macem ya. Tapi si Stephen ini kemudian membayar, membayar jaminan dan itu aja gitu mereka langsung bebas. Akan tetapi untuk selanjutnya Stephen dan Kathy dilarang untuk melakukan komunikasi lagi. Mereka dilarang untuk berkumpul, dilarang bertemu. Karena hal ini pun kemudian mereka berdua pun berpisah. Stephen mendapatkan hak asuh Bennett, anaknya itu ya. Sedangkan Kathy kembali lagi ke New York dan tinggal lagi bersama orang tua angkatnya. Kemudian pada tahun 2018 mungkin karena diomongin terus ya sama orang tua angkatnya. Atau dia sadar sendiri nih si Kathy. Kathy pun menelpon Stephen. Dia meminta cerai. Nah mendengar permintaan dari Kathy ini, Stephen langsung murka. Dia marah banget. Hingga hal ini memicu akan kejadian yang mengerikan yang akan terjadi kemudian. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada tanggal 11 April tahun 2018. Saat itu Stephen yang sedang marah ini dia langsung mendatangi bayinya. Kemudian mencekik itu si Bennett. Dia cekik sampai itu bayi meninggal dunia. Kemudian setelah itu bayi itu pun ditaruh di dalam lemari. Jelak ditutup di kunci. Kemudian setelah membunuh Bennett. Dia langsung berkendara dari Virginia menuju New York mencari Kathy. Sesampainya di New York dia menemukan rumah Kathy dan orang tua angkatnya. Stephen ini menunggu di luar rumah. Nunggu dengan sabar sampai si Kathy dan orang tua angkatnya itu akhirnya tampak keluar rumah. Saat itu Kathy keluar bersama bapak angkatnya yaitu Anthony. Mereka pergi naik mobil kan berdua ini. Set. Si Stephen membuntuti dari belakang. Set. Wah itu emosinya Stephen warah banget gitu kali ya. Dia membuntuti tuh set. Sampai tengah jalan yang sepi dia langsung nyalip mobilnya si Anthony dan berhenti di depannya. Kemudian Stephen turun dari mobil sambil membawa senapan. Dia langsung tanpa ngomong apa-apa menembak Kathy dan Anthony. Hingga Kathy dan Anthony pun langsung tewas di dalam mobil. Setelah menembak mereka berdua. Apa yang dilakukan Stephen? Dia langsung mengarahkan senapannya itu ke tubuhnya sendiri. Dia pun langsung menembak tubuhnya sendiri. Dan dia pun akhirnya mati juga di tempat. Dia membunuh anaknya. Ibu dia berjalan dengan dia. Di dalam telefon semalam. Dia membunuh istri. Dia membunuh ayahnya. Dan saya tidak bisa percaya ini. Itu lah ya kisah yang gue bilang tragis level max gitu. Soalnya tragis banget guys. Guys ini dari awal aja udah hubungan sedara. Terus dengan akhir yang sangat mengerikan gitu. Si Stephen ini udah gila gitu ya. Dan memang Stephen ini temperamennya ya. Dari awal itu udah ketauan gitu. Dia ngehajarin anaknya. Ngehajarin istrinya. Sampai akhirnya kalapnya memuncak ya tambah. Mengerikan lagi tindakannya. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini yang sangat tragis. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.